Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman subscriber dan para pemula di video kali ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang motor vario 150 yang keilis ya yang kuncinya sudah pakai otomatis ini keadaannya Hai parah banget ya ngebul putih terus suara kasar mendengung ya ini kejadiannya motor pernah kebanjiran guys nih lihat di sehernya ya ini keraknya banyak sekali ya keraknya banyak sekali ini padahal motor ini udah masih terbilang motor baru ya cuman gara-gara yang punyanya ini pernah kebanjiran tapi tidak langsung ganti oli dan tidak dicek akhirnya sehernya kena seperti ini ya ini blok mesinnya ya dibongkar seperti ini setengah masih nempel aja kemudian yang bunyi mendengung itu di kelahar kerkasnya ini ya ini yang bunyi dengung ini kelahar kerkasnya harus diganti sementara stang sehernya masih bisa dipakai sementara stang sehernya masih bisa dipakai ya karena motor pario ini bisa di quarter bloknya bukan di hasil silinder ya bukan seperti Mio G ini yang sebelahnya ini harus ganti blok karena sehernya kena pernah kehabisan oli kalau di pario ini bisa bisa di quarter ya operasif 25 posisi klapnya ruang bakarnya seperti ini guys keraknya banyak sekali ya ini karena ori oli naik ke ruang bakar langsung dibakar sama busi ini akhirnya menimbulkan kerak seperti ini kalau sampai nutupin bibir klap nanti kompresi hilang motor bisa mogok ya ini kita buka kita skir ganti sil klapnya ini sementara yang Mio G Mio Jet ini ya ini sehernya sama udah kena tuh ya ini ada kerak yang udah menempel kalau di motor ini harus ganti blok kalau di operasif nanti hasilnya kurang maksimal ya ini soalnya sehernya itu bloknya seher blok sehernya ini di hasil silinder ya ini kalau mau di quarter harus diganti boring dulu di operasif tapi biasanya kalau sudah di operasif nanti motor akan timbul efeknya sangat cepat panas ya kalau bahan material operasifnya itu kurang bagus jadi nanti maksimalnya ini kita ganti aja ya tidak usah di operasif tidak usah di quarter kita ganti bloknya yang baru terus klapnya nanti kita skir aja ini masih kelihatan bagus selama ini sudah berkerak nanti kita bersihkan semua ya jadi teman-teman yang punya pario 150 baru ya kalau sudah pernah kebanjiran harap di cek oleh mesinnya diganti terus di tune up di service kalau enggak kejadiannya bisa seperti ini ya ini harus bongkar semua ganti seher quarter walhar krek as sama skir clap semua paking paking ya agak lumayan biayanya guys ya sebelum terjadi seperti ini maka motor harus dirawat ya kiranya segitu dulu video dari saya nanti disambung lagi dalam kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullah salam kukirang matab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati